Soal kasus penganian perempuan hingga tewas yang diduga dilakukan anak anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Umum PKB, Muhammad Iskandar, menegaskan tak akan berpihak pada pelaku. Muhammad meminta polisi menangani kasus itu dan PKB berpihak pada korban supaya pelaku dihukum. Saya ikut priatin, sedih dan tentu saja saya dan PKB berpihak kepada korban. Kami tidak akan berpihak kepada pelaku, tapi korban dan keluarganya. Silahkan mari kita bantu supaya korban dan keluarganya sabar, ta'wah, kemudian diproses secara hukum. Kami memback up penuh keluarganya supaya mendapatkan hak-hak hukumnya.